Oh itu kenapa ada yang warna hitam, ada apa ini bapak polisi Ibu Iyo, Ibu Iyo, Ibu Iyo kenapa emangnya, ya ampun, kenapa ada ular hitam disini Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia mica, hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Hari sudah pagi, aku sebaiknya pergi cari si bayi Nana, apakah dia sudah bangun Oh iya, kakak Yuta kenapa juga belum bangun Bayi Nana, bayi Nana bangun, hari sudah pagi Waduh, masih banjir, itu kan kakak Ayumi Loh, ada apa di kantor polisi, kenapa banyak sekali polisi Aneh, bayi Nana bangun, ayo kita ke kantor polisi, soalnya banyak polisi Banyak polisi, kenapa bisa, aku masih mengantuk Tapi kalau ada polisi, bayi Nana penasaran Ayo kita pergi ke sana, kita pergi lihat yuk kakak Mio Kak Yuta bangun, ada yang genting ini, kita harus ke kantor polisi Orang sudah bangun dari pagi, dia saja yang baru bangun Hei, Anto, Atong, ayo kita pergi ke kantor polisi Mio teriak-teriak nih, ada apa sebenarnya? Kantor polisi, banyak polisi kakak Yuta Ya sudah, ayo kita pergi ke sana Pagi-pagi sudah heboh ada polisi di kantor polisi Sebenarnya ada apa kemarin malam? Iya, kemarin malam kan, bayi Nana ketemu ular Oh iya juga, mungkin gara-gara ular kemarin Ada apa ini? Kenapa polisi koban penuh dengan polisi? Oh, itu kenapa ada yang warna hitam? Ada apa ini bapak polisi? Ibu Iyo, Ibu Iyo Ibu Iyo kenapa emangnya? Ya ampun, kenapa ada ular hitam di sini? Eh, ini kan mirip dengan ular yang ditangkap sama bayi Nana Iya, tapi kenapa mereka jadi hitam? Eh, ada apa ini? Ibu Iyo kemarin sore kena gigit sama ular yang berwarna hitam Sekarang semua badannya menjadi ular Lalu ini? Eh, ya ampun, ini kan kakak Kajue Kelihatannya mereka berdua tergigit Yuta Hah, aduh kasihan sekali Bagaimana dokter? Aku tidak mengerti Aku tidak bisa mengobati mereka Karena mereka bertika seperti ular Lihat saja, dia menggeliat-geliat seperti ular Ya ampun Hah, ini gara-gara si bayi Nana Eh, tapi kan bayi Nana Ini si bayi Nana Bayi Nana menemukan ular di laut Lalu dia membawa ke rumahku Setelah itu aku memintanya melepaskan si ular Kamu lepaskan kemana kemarin? Eh, itu, itu Bayi Nana lepaskan di depan rumahmu, Yuta Apa? Di depan rumahku? Kamu tidak melepaskannya di laut, ya? Eh, habisnya pergi ke laut itu jauh Jadi Nana lepaskan di depan Depan pagar Ya ampun Mungkin gara-gara kamu lepaskan di kota Makanya ular itu malah menggigit mereka berdua Ibu Yuh dan kakak Kajue Ini gara-gara kamu Eh, aku minta maaf Eh, sebenarnya Sebenarnya bayi Nana tidak sengaja, Pak Polisi Sudah, sudah Yang sudah terjadi ya sudah Sekarang kita pikir Bagaimana cara menyembuhkan ibu Iyo Ini sama seperti ular yang aku ambil kemarin di laut Tapi ini kan ibu Iyo-nya kan Manusia Ular itu ya ular Bagaimanapun kita harus mencari ular itu Mungkin dari ular itu ada obatnya Eh, baiklah Kalau begitu mereka berdua ini mau diapakan Sebaiknya kita simpan saja mereka dulu Iya Kalau tidak nanti pasti dia bisa menggigit orang Sekarang kan baru berubah menjadi ular Benar juga apa dikatakan bayi Nana Sebaiknya kita masukkan saja mereka ke dalam kota Iya, benar sekali Oh, ternyata gara-gara bayi itu Bayi itu mengambil ular dari laut Pantas saja Ini semua pasti gara-gara dia Iya, kasian sekali Ibu Iyo malah tergigit sama ular Ini semua gara-gara si bayi Nana Percuma saja Sekarang sudah dua manusia Kita sebagai polisi harus hati-hati Mau lihat jalan juga harus hati-hati Mungkin ada ular yang tiba-tiba keluar Bisa menggigit kita Eh, mau bagaimana lagi? Kan Nana tidak tahu kalau ular itu jahat Yuta, Yuta Bagaimana ini? Apakah tidak baik-baik saja Jika kedua ular itu diletakkan di rumahmu? Mau bagaimana lagi? Kita kan harus tanggung jawab Ini semua kan gara-gara ular si bayi Nana Coba kalau dia tidak mengambil ular itu dari laut Pasti Ibu Iyo dan Kakak Kajwe tidak akan jadi seperti ini Tapi bagaimana cara mengembalikan mereka? Aku juga tidak tahu, Mio Kasian sekali Kita mau kasih dia makan apa, Kakak? Biasanya ular itu makan kelinci Kelinci Kita harus beli kelinci Jangan, kasian Kita berikan saja mereka nasi Mungkin Ibu Iyo mau makan nasi Bayi Nana benar-benar minta maaf Nanti Bayi Nana akan usaha cari Cari itu ularnya Ngapain cari ularnya? Kita disinikan saja mereka Mungkin nanti raja ular yang kamu ambil kemarin itu bisa kemari Kan ini anak-anaknya Mungkin karena digigit ya jadi begini Ini mungkin ya itu kan ada bisa Makanya misalnya jadi begini Ya sudah, kita pergi saja Yang penting kita berlima Saling menjaga si ular ini Baiklah, Kakak Kita jaga 24 jam ya Iya Kalau begitu ayo kita istirahat dulu Pak polisi Ken meminta kita menjaga Karena kan kalau di kamar kan lebih mudah Kebetulan sekali kita kan punya ruangan disini Jadi ular-ular itu kita pentau dari sini saja Sebentar lagi sudah mau malam Sebaiknya kalian semua pergi makan, mandi, lalu istirahat Nanti kita jaga bersama Baik, Kakak Yuta Sudah malam Semuanya sudah pada tidur Tapi karena kami berjaga Jadinya semuanya tidur disini Eh, ular-ularnya masih ada Mereka sudah makan nasi Tapi cuma makan sedikit Eh, kasihan juga Tadi aku malah memarahi bayi Nana Sebenarnya kan dia juga tidak tahu Tapi ini bukan salah bayi Nana Ini salah si ular itu Gara-gara dia menggigit manusia Manusia malah menjadi hitam Eh, aku mulai mengantuk Sebaiknya aku tidur dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang manusia-manusia ini sudah menjadi ular air sepertiku Aku akan mencari lagi lebih banyak manusia Eh, ayo ikuti aku semua anak buahku dan pasukanku Itu polisi-polisi Sebaiknya aku menghindari cahaya Agar mereka tidak mengetahui keberadaanku Hati-hati Kita harus saling berjaga Tentu saja Kan ada ular air Eh, itu ular air banyak sekali Oh, itu kan? Ya ampun! Kenapa pasukan ular air ada di sini? Gigit semua pasukan polisi ini! Cepat! Oh, tidak! Ibu Io! Tidak! 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 Aduh! Ya ampun! Kenapa ular-ular ini sangat cepat sekali? Oh, aku harus lari kemana ini? Gigit mereka dan tularkan menjadi ular seperti kita! Cepat! Cepat! Aduh! 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 Keempat polisi ini tidak akan ku jadikan ular sepertiku Hah, aku akan biarkan Biar semua orang tahu Kalau polisi-polisi ini aku tinggalkan begitu saja Ayo kita pergi pasukanku Aku akan mulai menjadi besar Karena aku sudah menggigit banyak sekali manusia Dan meminum lalahnya Hahaha Ah Ah! Pai Nana mau buang air kecil Ah! Ya ampun! Kenapa ularnya hilang? Kakak Yuta! Gawat kakak! Bangun semuanya! Hey bangun! Bangun! Ularannya hilang Ibu Io jadi... jadi hilang Bagaimana ini? Hilang? Hilang apa? Aduh! Aku masih mengantuk Apanya hilang, uangmu hilang Tidak, ular Ular ibu iyo hilang Kenapa sih ribut-ribut? Mio, katanya ularnya hilang Ular? Ya ampun, ularnya hilang Kenapa bisa? Iya kakak, gawat Kita harus lapor sama polisi Ya sudah, kalau begitu Ayo kita ke kantor polisi Kamu kenapa masih tidur? Bangun, buka matamu Baiklah, kalau begitu Kita bertiga saja pergi Anton dan Anton kelihatannya sangat mengantuk Ayo cepatkan kita lapor sama polisi Yuta, tunggu kami Yuta Ya kami juga mau ikut Yuta Oh, kita sudah bangun ya Ayo cepatkan Kenapa bisa ular-ularnya itu pada hilang? Tidak tahu Aduh, kenapa kita tidurnya ini? Malah terlalu lelap Ih, binggir Aku harus buru-buru ini Jangan tutup jalan Ah, ularnya ibu iyo Kenapa ada ular satu di sini? Ini bukan ibu iyo Sudah, kita pergi kantor polisi dulu Eh, baiklah Ya ampun Kenapa seluruh kota penuh dengan ular sekarang? Aduh, polisi koban Bapak ibu polisi Hah? Apa yang terjadi ini? Kenapa polisi-polisi koban? Malah tidur-tiduran di sini Ya ampun Mereka pingsan Ih, kakinya semua digigit sama ular Hah? Kenapa ini? Tapi, mereka belum berubah Ya ampun Kenapa polisi-polisi koban jadi di sini? Tiduran di jalan Hah, banjir masih belum kering, Mio Kalau banjirnya belum kering Berarti ular airnya masih ada Iya, kan masih ada air Kenapa, Yuta? Kenapa? Lihat Semua polisi Padahal sudah tergeletak begini Hah, pasti ular-ular itu semakin merajalela Semakin banyak Kita harus hati-hati Tapi, bagaimana, Yuta? Aduh Aduh Tadi ular di rumah kita Kenapa, kakak? Ya ampun Kenapa polisi-polisi itu tidur di jalan? Mereka sudah kena gigit Ayo kita ke rumah Hah, ada satu ular Yang masih ada di dalam rumah kita Sobatnya kita makan saja dia dulu Kita akan berikan dia pertanyaan Dimana bosnya berada Eh, iya, kakak Anto, Atong Bayi Nana Hati-hati Baik, Yuta, baik Tolong jangan gigit aku Aku tidak mau digigit sama ular air Aku tidak mau berubah menjadi ular Apa-apaan sih, Mio? Kamu harusnya mengambil tongkat Tidak, aku tidak mau Aku takut juga dengan ular itu Eh, ular ini Satu-satunya Tapi ini bukan ibu Iyo Ini kelihatannya kakak kelas kita Iya, Yuta Lihat, itu seragamnya Tapi kenapa dia tidak berwarna hitam Yang ini Ih, uh Ular Masuk saja ke dalam kandang Ayo kita usir dia Tapi, Yuta Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Aduh, bagaimana Kelihatannya Ular itu Ke rumah kita Lalu membawa polisi Iyo Yang ini malah ketinggalan Pasti dia nyasar Ih, cepat kita Kita giring dia ke dalam kandang Iya, Yuta Oke, teman-teman Sekian dulu video Dunia Mica Ingat like, subscribe Dan juga share video ini Ikuti part ketiganya ya, teman-teman Yuta Bagaimana ini, Yuta? Kalian jangan sebelah sana Aku jaga sebelah sini Cepat kita masukkan saja ke dalam kandang Malam ini Tidak ada yang boleh tidur Kita harus jaga satu ekor ular ini Jangan sampai dia lepas Baik, Yuta Pasti nanti Raja ular itu akan datang lagi ke sini, kan? Benar Tolong, Mio Tolongin aku Aku tidak mau digigit ular Mio, sudahlah Jangan ribut Kamu ini Tapi aku tidak mau digigit ular Jangan kasih ularnya datang Ih, kamu ini Eh, kita lihat saja nanti bagaimana Nah, dasar Eh, ibu Iyo itu malah kabur Yang datang malah ular ungu